kita bisa lihat ini antrian panjang disana Pertaminanya depan SPBU nya ini lumayan panjang antrian antrian lumayan panjang guys dari SPBU ya mudah-mudahan kita pas nyampe dapat juga ya apesnya sudah antri lama enggak kebagian juga BBM nya itu yang bikin apes lagi Oke kita maju guys sudah mulai ada maju guys Oke kita mulai maju lumayan panjang nih antrian bisa anda bisa ambil kamera di luar karena cuaca panas sekali ini teman-teman tuh tuh sana lihat uh antrian masih panjang di situ itu enggak bisa parkir ya ada luang sedikit tengah ya karena itu pas depan ruko atau tokonya orangnya jadi kita enggak bisa ada parkir disitu lumayan panjang antrian huh panas kol teman-teman saat ini saya masih mengantri di SPBU ya karena ada beberapa sebagian yang belum menggunakan barcode makanya ini antrian lumayan dan panjang ya ini di belakang saya ini masih ada beberapa mobil ya teman-teman bisa lihat di sini nah itu teman-teman di belakang teman-teman bisa lihat ya itu semua masih mengantri masih mengantri sama seperti sehat hari ya masih mengantri juga dan itu yang baru-baru tiba itu satu persatu mulai menyusul di belakang ya jadi antrian pertambah lumayan panjang nih sedangkan ini di depan saja teman-teman bisa lihat di depannya teman-teman di depan ini masih lumayan panjang ya itu sana Oh tapi ada beberapa sebagian yang sudah mengisi BBM dan keluar ya ya itu sudah ada yang keluar mudah-mudahan saya cepat masuk karena posisi di sini way panas sekali panas terik nih ya teman-teman bisa lihat ya panas terik matahari luar biasa terpaksa kita pakai asli nonstop dulu karena mau diisi juga di depan nantinya luar biasa sekarang nantriannya Hai teman-teman tulisannya untuk wajib barcode gitu sekali ya seharusnya dia cetak semacam baliho atau apa ini teman-teman bisa lihat nih ada tulisannya wajib barcode uh kirain pakai barcode makin cepet ternyata sama aja ya dan kalau kita daerah sini nih di daerah saya kalau tidak cepat-cepat ngisi BBM ini paling lambat nanti sore jam 2 atau jam 1 BBM sudah habis jadi wajib memang mengantri biarpun agak lama untuk mendapatkan BBM ya Hai kalau tidak mengantri ya tidak akan kebagian BBM karena apa karena mungkin tengah malam lagi baru melakukan pengisian ulang ya di BBMnya mobil tanknya baru datang jadi kalau mau antri lah ya tengah malam lagi aduh tengah malam pasti ngantuk kita ya Hai mungkin nggak lama lagi sisa beberapa mobil yang di depan tapi di belakang saya kasihan masih panjang ya di belakang ya wuhh teman-teman bisa lihat di sini di spion saya kasih lihat di spionnya itu teman-teman di belakang itu masih panjang sekali ternyata masih ada berapa 123456789 masih 10 mobil teman-teman di belakang ini belakang saya ada dua mobil berarti ada kurang lebih ada empat belasan mobil ya lumayan panjang di belakang nih nah ini teman-teman saya sudah maju lagi ya sudah mulai mendekat ke SPBU nya motor saja lumayan panjang tuh motor depan ya mudah-mudahan di daerah teman-teman nggak mengalami seperti ini ya untuk pengisian BBM nya dan di sini nih sangat-sangat susah untuk mendapatkan BBM kalau untuk mau membeli di atas 10 liter karena apa kebanyakan dipengecer ya sudah harganya lumayan ya kalau kita mau beli ke SPBU terdekat ya wajib mengantri lumayan lama juga ya untuk mendapatkan BBM maupun Pertalet Pertamax juga disini masih kosong mudah-mudahan cepat terisi juga Pertamax nya supaya ada BBM alternatif lain ya karena biasa juga kalau saya misalkan tidak ada Pertalet dan Pertalet nya lumayan lama antri ya mending saya isi Pertamax yang tidak mengantri panjang meskipun selisihnya hanya sedikit yang ada panjang sebenarnya selisihnya cuma dua ribuan lebih tapi lumayan panjang antriannya adalah gambaran kondisi SPBU di daerah saya teman-teman ya kita berharap sih semoga ada alternatif lain seperti produk dari sel dan Vivo ya mudah-mudahan segera masuk di daerah saya juga supaya ada pilihan selain dari Pertamina ya karena ini lumayan panjang sekali antriannya dan juga kalau kita tidak ngantri cepat maka BBM cepat habis juga disini karena kapasitasnya terbatas juga di Pertamina nih mungkin hanya 5000 atau 10.000 liter aja ya perharinya ada yang baru masuk tadi tuh mungkin mau mengisi Pertamax dan ternyata Pertamax nya juga kosong jadi langsung aja lewat mau isi Pertamax juga antriannya lumayan panjang ya Pertamax juga kosong bro seandainya ada Pertamax ya masih ada pilihan kita tadi ya langsung aja isi Pertamax dan ternyata Pertamax nya juga gak ada mau nggak mau ya harus ngantri di Pertalet ya mudah-mudahan di daerah teman-teman tidak mengalami hal seperti ini ya mudah-mudahan hanya di daerah saya yang seperti ini ngantriannya panjang Hai teman-teman mau tau nggak motor langganan Pertamina nah ini dia ada tiga motor ya ini adalah motor pelanggan setiap Pertamina nampaknya hampir semua daerah sama ya ini adalah pelanggan setiap Pertamina dan kita juga harus bersyukur sih karena adanya pelanggan setiap Pertamina ini kita kalau kehabisan bensin di jalan kita masih ada harapan ya karena ada motor-motor ini yang bisa menolong kita saat kehabisan BBM karena ini pengecer ya teman-teman ya ini adalah motor-motor sahabat Pertamina motor pengecer dan ini sangat bermanfaat juga bagi masyarakatnya bagi yang tidak mau mengantri ya silahkan ambil saja bensin di pengecer karena kita lihat sendiri antriannya woh lihat motornya saya tinggal saya begitu saja ya dan orangnya nggak tahu kemana pada berteduh ya ini semua baru tiba ya tambah menumpuk kalau kita nggak cepat-cepat ya makin panjang antriannya teman-teman apakah betul-betul memakai barcode atau enggak ya kita tunggu mobil di depan sudah maju ya Oh iya sudah pakai barcode lewat ponselnya ya ini sudah memakai barcode lewat ponselnya ya ngantian masih panjang ya teman-teman ini motor masih banyak terutama motor sahabat Pertamina ini mobil di belakang sudah masih banyak juga ya tambah sore tambah banyak yang berdatangan oke teman-teman cukup sekian video kali ini soal Pertamina barcode ya mudah-mudahan semua lancar terkendali dan barcode ini bisa tepat sasaran buat BBM subsidi ya Pertalite oke sampai ketemu lagi di video berikutnya dari ChrisOfficial97 tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua terima kasih